Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yasir Mohamed Ali berharap adanya bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional pada masa konflik perang saudara di negaranya. Dalam konferensi persiang digelar Rumah Dubes Sudan di Kuningan Jakarta, Yasir menyatakan beberapa fasilitas rumah sakit di Hartum telah hancur imbas gencatan senjata. Kami membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak, terutama bagi mereka yang terluka, kata Yasir, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Kami membutuhkan bantuan rumah sakit juga, urainya. Yasir mengatakan fasilitas medis rusak parah terkena proyektil militer dan milisi RSF, Rapid Support Forces, di Sudan. Pihak Kedubes Sudan juga berencana menemui Menteri Kesehatan Ri Budi Gunadi Sadikin terkait kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperlukan negaranya. Kami memiliki beberapa daftar bantuan yang dibutuhkan. Saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk menyampaikan hal ini, sambung dia. Sudan, lanjut Yasir, sudah menerima beberapa bantuan kemanusiaan dari negara tetangga seperti Oman dan Mesir. Namun pihaknya berharap mendapatkan bantuan dari negara lainnya. Kami tidak menutup pintu menerima bantuan dari beberapa negara sahabat, termasuk Indonesia, tukasnya. Dube Yasir juga menyatakan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait kondisi dan konflik terbaru di Sudan. Mengenai konflik, kita akan bertemu melaporkan perkembangan terakhir, katanya. Dube Yasir menyebut RSF tidak mau duduk bersama dengan pemerintah. Mereka hanya memiliki dua pilihan antara terus mempersenjatai diri dan menyerah, atau mereka harus menghadapi konsekuensinya. Saya menyebutnya sebagai kelompok pemberontak yang melawan seluruh negeri dan mereka ingin merebut kekuasaan dengan paksa karena mereka berusaha membunuh Presiden Sudan, kata Dube Yasir. Dube Yasir menyebut RSF tidak mau duduk bersama dengan pemerintah. Mereka hanya memiliki dua pilihan antara terus mempersenjatai diri dan menyerah, atau mereka harus menghadapi konsekuensinya, kata Yasir. Saya menyebutnya sebagai kelompok pemberontak yang melawan seluruh negeri dan mereka ingin merebut kekuasaan dengan paksa karena mereka berusaha membunuh Presiden Sudan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!